Kali si Sinten asmolnya pak? Dari Sumarto Ini sejarahnya beribun pak Mami Watulawang Halo Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Semoga dalam keadaan sehat Kali ini saya sedang berada di kabupaten sebelah Jauh banget ini jalan-jalannya Di masuknya ini desa Watulawang Watulawang Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Jauh banget ini bersama kawan-kawan dari Kita bersama teman-teman dari youtuber senior Dan saya paling junior ini Oke teman-teman Oke seperti apa teman-teman Sekarang Perkampungan dari desa Watulawang Mari kita Jelajahi teman-teman Sedikit dari Perkampungan ini ya Karena saya sendiri juga awam dari perkampungan ini Gak begitu Kenal karena saya juga ikut ke teman-teman ya Ke teman-teman senior Kita coba jalan ke depan ya Desana Seperti apa perkampungannya Terah Seperti apa Perkampungan yang bertin Seperti Gak Berpengunikannya sedang keluar aktivitas ada sapi peliharaan dari warga sekitar sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sejaranya beribuun pak nama watu lawang wawaw ini saya tidak paham tapi tidak dados nama desanya ini kuatu ini tidak rata-rata mata pencarian apa yang di tempat ini pak tempat ini kita aneh ini bapaknya nyedot banyak musimnya kekeringan ini teman-teman batunya batunya di sini gede-gede banget jadi jadi nama watu lawang di katah watu ini di lombok sejaranya sejaranya batu-batu ini ini cerita sejaranya rusak apa dimana ngobos kalau banjina catret ini menurut saya ini mempermudian mempermudian tidak 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 apa tempat di tidak tidak terima tetap tidak sempat tidak ini tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan tanah di sini itu tanahnya tanah wadas ya. Tanah seperti sepen dan tanah merah ya. Makanya di sini banyak banget lantung. Dan ini suar ya. Tapi karena musim kemarau jadi kering. Dan ada sumber air yang mengalir ya. Dan sedikit sekali teman-teman. Karena musim kemarau sumber airnya tinggal segini teman-teman. Makanya orang sini kekurangan air ya. Air bersih teman-teman ya. Mereka menggunakan mesin untuk menjedet air. Seperti yang bapak tadi di tengah sawah dilakuin ya. Dan di sini ketemu batu lagi. Batunya yang Masya Allah super besar ya. Tapi di sini walaupun bebatuan. Di tengah-tengahnya banyak banget tumbuhan. Kayak jati dan lain-lain ya. Yang tumbuh ya. Tidak tahu ditanam apa atau tumbuh sendiri. Dan ini mirip sawah tapi full batu. Di kayaan yang terlihat di sana itu. Kalau masalah itu pohon tembako kayaknya ya. Yang daunnya lebar-lebar. Dan harganya kata warga sekitar lagi tinggi. Ini petani tembako sekarang lagi menikmati hasil ya. Kita cari lagi yang mana katanya warga sini ada batu yang memang ciri khas dari perkampungan sini atau simbol. Nah teman-teman dari sekian banyak batu ya. Mungkin kayaknya batu ini kayaknya ya. Dari desanya mungkin ya. Karena di sini banyak batu teman-teman. Nah ini masuk akal juga ya. Dari kanan-kiri batu. Tengahnya ada lubang. Nah situ lawangnya seperti itu teman-teman. Jadi batu atu lawang. Watu pintu teman-teman. Nah. Ini teman-teman. Masya Allah. Besar sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini ya. Tokoh yang di atas. Tapi hampir mirip sih. Dan masyarakat sini juga gak cuma menanam pimpako ya. Dan juga kacang hijau. Dan di depan saya itu ada pohon jambu kristal ya. Jambu kristal. Ini sedang berbuah. Cukup banyak bubukannya teman-teman. Di bungkusin plastik ya. Nah disitu pohon jenitri. Banyak banget pohon jenitri teman-teman. Oke. Capek banget teman-teman. Naik turun. Medanya ekstrim. Dan ini kacang hijau juga kayaknya. Seperti yang teman-teman lihat ya. Areal persawahan. Tapi ini Dipenuhi dengan batu ya. Dan gundukan. Gundukan itu ada batu teman-teman. Tapi walaupun batu disini tanamannya cukup subur teman-teman. Termasuk dari tanaman pohon tembako ya. Dan ini teman-teman. Batunya Masya Allah. Besar sekali teman-teman. Dan di bawah sana ada Sekitar dua rumah kayaknya. Pilih keluarga ya. Cukup unik teman-teman. Kampung dengan Seribu batu ini. Kita telusuri lagi teman-teman. Oke teman-teman. Sampai disini dulu ya mungkin ya. Perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi Di konten-konten berikutnya ya. Karena kebetulan Medanya cukup ekstrim. Kita gak melanjutkan perjalanannya ya. Kita turun lagi dari atas ke sini lagi. Kita balik lagi teman-teman. Karena Jalannya Nanjak Muter-muter ya. Takut kejauhan. Oke. Teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.